Sidang perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT HAL yang berlokasi di Batanghari terus berlanjut. Di persidangan, kuasa hukum tergugat perkara nomor 14 dan 15 akan menghadirkan dua ahli dalam bidang hubungan industrial. Sidang perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak antara karyawan dan PT Hutan Alam Lestari yang berlokasi di Batanghari di Pengadilan Negeri Jambi. Di persidangan, kuasa hukum PT Hutan Alam Lestari menghadirkan dua orang ahli terkait sangketa hubungan industrial perkara nomor 14 dan 15 di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI pada Pengadilan Negeri Jambi September 2022. Kedua saksi yang dihadirkan adalah Basa Nisitumorang dan Juanda Pangaribuan. Kedua ahli terkait status dan hak-hak karyawan dan jabatan direktur di suatu perusahaan. Menurut ahli Basa Nisitumorang bahwa direktur bertanggung jawab penuh terhadap perseroan selaku pemberi kerja. Sementara karyawan adalah pekerja dan menerima upah. Jika karyawan diangkat menjadi direksi, hak tersebut merupakan promosi jabatan. Otomatis mendapatkan fasilitas sebagai direksi yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Sementara ahli lainnya, Juanda Pangaribuan menjelaskan, jika direktur diangkat oleh rapat umum pemegang saham, kedudukannya berbeda dengan karyawan. Menurutnya, karyawan yang diangkat menjadi direktur, maka menjadi direktur aktang, sehingga status karyawan terputus. Kuasa hukum PT. Hal, Ferdian, juga menegaskan pendapat ahli pertama, bahwa apabila ada sengketa direksi, maka bukan PHI tempatnya. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada direktur boneka. Keterangan ahli yang ada hanya direktur akta dan direktur non-akta. Jadi, keterangan ahli tadi adalah bahwa yang pertama, apabila ada sengketa direksi, bukan PHI tempatnya. Mereka tidak ada negeri. Nah, kemudian, supaya terang-menerang, ada tantriku boneka, tidak ada direktur boneka. Yang ada direktur akta atau non-akta. Nah, bagaimana orang yang mengaku sebagai boneka? Ya, menurut ahli tadi, lah dialah membonekan dirinya. Kuasa hukum penggugat, Rizky Leonanto, menanggapi keterangan kedua ahli yang dihadirkan terkait status dan hak-hak karyawan dan jabatan direktur dalam suatu perusahaan. Menurutnya, keterangan kedua ahli ini bertentangan satu sama lain, terutama soal hak karyawan yang telah diangkat menjadi direksi. Dapat didengar tadi perihal apakah seorang direksi yang sebelumnya sudah menjadi karyawan selama satu tahun. Kemudian diangkatnya direksi, apakah haknya otomatis hilang selama dia menjadi karyawan tersebut. Nah, saksi ahli yang pertama mengatakan, oh iya, hilang katanya. Sedangkan pada saksi ahli yang kedua dikatakan bahwa tetap hak yang satu tahun pertama itu tetap harus diperhitungan tersebut. Oke lah, meskipun tidak dilakukan PHK secara langsung pada saat itu, tetapi setelah hak sejabatan lima tahun sebagai direksi habis, barulah hitung-hitungan lagi. Bagaimana pembayaran hak yang sebelumnya? Iqbal Cek TV melaporkan.